selamat menikmati yang terjangkit virus corona lebih dari 98.000 pasien terinfeksi virus tersebut namun hanya 4% yang mengalami kematian sedangkan lebih dari 50% pasien dinyatakan sembuh dari virus tersebut pada kasus kematian ini sebagian besar pasien sudah mempunyai penyakit penyulit sebelumnya seperti penyakit jantung penyakit paru, penyakit kanker hipertensi maupun diabetes sedangkan pada penderita usia di bawah 60 tahun tanpa penyakit penyulit angka kematian hanya 0,9% saja jadi tidak ada alasan untuk kita panik menghadapi virus COVID-19 namun demikian kita harus tetap waspada dalam mengetahui gejala serta menjalankan upaya-upaya pencegahan virus COVID-19 gejala dari virus COVID-19 biasanya muncul ketika hari kedua hingga ke 14 hari setelah paparan tanda dan gejala umum infeksi coronavirus antara lain adalah gejala gangguan pernafasan akut seperti demam demam yang lebih dari 38 derajat celsius batu sesak nafas sakit tenggorokan letih dan lesu dan pada hasil ronsen akan menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru nah sahabat jaiha di tengah merebaknya penyebaran virus COVID-19 di wilayah Indonesia saat ini rumah sakit jaiha mengajak sahabat jaiha untuk menjalankan upaya pencegahan virus COVID-19 dengan menggalakkan kampanye bersatu melawan COVID-19 dengan cara basuh hati mari kita kenali lebih dalam apa itu basuh hati yang pertama bentengi diri caranya adalah dengan benar-benar melakukan pola hidup sehat seperti olahraga teratur beristirahat yang cukup minum multivitamin dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bersih serta gizi yang seimbang dan yang tidak kalah penting jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimaksa dan hati-hati saat kita berkontak dengan hewan selain itu kita juga harus berperan aktif dalam mencegah penyebaran virus dengan cara sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan menggunakan masker ketika saat sakit seperti saat batu atau saat pilep A. Amati diri dan lingkungan sekitar amati diri dan lingkungan sekitar ketika diri Anda memulai menunjukkan gejala-gejala seperti yang tadi saya sebutkan demam, batu, pilep, gangguan pernafasan, sakit pengorongan letih maupun lesu terlebih lagi ketika Anda setelah berpergian ke luar negeri atau bertemu dengan orang-orang asing segeralah kunjungi rumah sakit senempat untuk mendapatkan perawatan yang sesuai dengan diagnosa dari dokter hindari juga tempat-tempat keramaian untuk mengurangi potensi tertularnya penyakit S. Sebarkan hanya informasi yang positif dan berbasis fakta dalam bersosial media kita harus berhati-hati dalam menyebarkan semua informasi saatnya kita saring informasi yang tidak jelas sumbernya saat ini informasi terbaru dapat dicari dari sumber seperti Kemenkes, Dinkes, WHO, rumah sakit dan instansi pemerintah yang ditunjuk U. Utamakan orang sakit dan petugas medis ingat ya masker hanya diperuntukkan untuk orang yang sakit saja karena masker tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit selain itu masker juga diperlukan oleh orang-orang yang berintaksi dengan orang sakit setiap hari seperti petugas medis maupun petugas perawatan yang ada di rumah sakit selanjutnya adalah H. Hargai dan hormati pemerintah serta tim medis saat ini kami Anda dan kita semua sedang bahu-membahu untuk melawan COVID-19 baik pemerintah maupun tim medis sebagai garda depan dalam melawan virus sedang berjuang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk semua lapisan masyarakat tentunya kita memerlukan dukungan yang penuh dan kerjasama yang harmoni untuk bersatu melawan COVID-19 H. A H. B dengan tenang kemanikan adalah salah satu khusus terbesar yang dapat merugikan kita sendiri tetap tenang berpikir jernih dalam menerima informasi dan pengambilan keputusan dapat mengurangi potensi kita untuk terjerumus di hal-hal yang tidak kita inginkan dengan hati yang tenang tubuh kita tidak akan mengalami stres dimana stres tersebut justru dapat menurunkan daya tahan tubuh kita T. I tingkatkan ibadah terakhir mari kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakuan kita dengan banyak beribadah serta berdoa untuk memohon supaya kita selalu diberikan kesehatan serta selalu diberikan keselamatan dimana sahabat J. I. H masih semangat kan? tidak hanya raga ya tapi jiwa kita juga perlu disiapkan untuk melewati semua ini semoga informasi dan kampanye ini bermanfaat ya dan jangan lupa disebarkan informasi ini ke orang-orang tersayang kita bersatu melawan COVID-19 basuh hati aku pilih J. I. H selamat menikmati